Pada Sabtu 16 Juli 2022, para peserta loka karya PMRK Provinsi Flores bagian Timur mengadakan misa pembukaan yang dipimpin oleh Paterianurus Lobo SVD dan bertempat di Kapela Biara Santissima Trinitas Hokeng. Pada Sabtu 16 Juli 2022, para peserta loka karya PMRK Provinsi Flores bagian Timur dan bertempat di Kapela Biara Santissima Trinitas Hokeng. Bacaan-bacaan suci yang didengarkan mengajak kita untuk melihat kembali kisah di mana orang-orang Farisi berusaha untuk bekerja sama membunuh Yesus. Situasi yang dialami Yesus adalah situasi yang serupa dengan situasi yang dialami oleh Bapak Lusiansen pada awal-awal pembangunan karya misinya ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang ingin mematikan misi dan nilai-nilai gereja. Situasi tersebut juga adalah gambaran situasi kita kini di era digital dengan berbagai macam tantangannya. Lantas bagaimanakah spiritualitas Bapak Lusiansen memberi kita inspirasi untuk menghadapi dunia di era milenial ini? Kita saksikan cuplikan kotba dari Patrianus berikut ini. Dan untuk itu Bapak Arnoldus dia mau supaya semua orang kembali ke dasar atau ke inti dari kehidupan dari alat. Kesadaran akan alat membuat orang takut, membuat orang harus berpikir dua-tiga kali untuk melakukannya sesuatu. Santo Arnoldus Saksen melihat hal ini sebagai bahaya yang mengancam kehidupan dunia dan manusia. Karena itu lewat khutbah-khutbahnya dan lewat berbagai tindakannya dia mau mengajak orang untuk kembali ke akar. Yaitu alat terhitunggal Maha Kudus dan hati Yesus yang Maha Kudus. Alat terhitunggal adalah kasih. Hati Yesus Maha Kudus yang telah menunjukkan diri sebagai hamba yang setia. Menunjukkan bagaimana kasih alat kepada dunia dan manusia. Alat yang mengasih manusia menginginkan supaya manusia bersatu, bersaudara, penuh cinta kasih, saling mengampuni dan saling menghargai. Karena itu botol pertama yang akhir karena devosian kuat di Eropa pada waktu itu. Kepada hati Kudus Yesus berbunyi semoga hati Kudus Yesus hidup dalam hati kita dan hati semua manusia. Bila hati Kudus Yesus hidup dalam hati kita dan hati semua manusia, kita akan selalu dituntut, digerakkan untuk melakukan sesuatu dengan penuh belas kasih, penuh penghargaan kepada pemanusiaan. Dan dengan itu terciptalah perdamaian tersebut dan persaudaraan di antara kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam bangsa, di dalam negara. Setelah misa pembukaan selesai, para anggota PMRK kemudian makan pagi bersama dan melanjutkan dengan loka karya sampai sore hari. Sebelum loka karya dimulai, suster ini surat lanan selaku provinsial SSPS Flores Bagian Timur memberikan kata sambutannya. Selamat datang ke rumah kita, biarlah Sanktisima Trimintas Hoki, dan selamat bertemu dalam kegiatan loka karya spiritualitas Arnold Jansel. Terima kasih saya ucapkan kepada suster Domitila, koordinator PMRK wilayah Flores Bagian Timur, bersama para suster animator PMRK, dan juga para pengurus PMRK dari parogi-parogi, yang telah menggagaskan mengkoordinir segala sesuatu demi terselenggaranya kegiatan loka karya PDOD yang ketiga ini. Terima kasih kepada semua peserta loka karya PDOD yang ketiga ini. Terima kasih atas keterbukaan dan kerelaan hati Bapak Mama, saudara-saudari, untuk datang ke Lembah Hoki yang dingin ini. Kalian datang dari berbagai daerah, ada yang jauh sekali, wilayah Naga, Inde, Mau Karo, Yedong Gili, Lagan Tuka, dan lain-lain itu, dekat-dekat sini, dari para pengurus PMRK. Di tempat ini, untuk satu tugas yang mulia, dan demi, atau untuk kemuliaan Nama Tuka. Bahkan ada yang masih ada anak kecil, tetapi semangat bernyala-nyala, jadi saya bilang suster Domitila, biarkan ibu itu datang bersama dengan suami dan anak-anak. Ini mungkin satu hal yang memberi spirit untuk mereka, sehingga biarkan saja mereka datang. Bagi saya, momen ini menjadi pengalaman luar biasa. Di mana roh kudus yang mengerakkan hati Bapak Mama, saudara-saudari, sehingga memutuskan untuk bergabung bersama kami, dan mengikuti kegiatan loka karya PMRK. Saya lihat pandemi usia yang tidak muda lagi, sudah jompo-jompo belukur, banyak yang belukur, tetapi semangatnya belum belukur. Saya katakan perbedaan itu tidak hanya pada tempat kegiatan, atau peserta yang berbeda, tetapi bagaimana kita membangun komunio. Kita membangun komunio atau persatuan, bagaimana kita merajut persatuan, persaudaraan di antara kita yang lebih luas dan lebih erat, mulai dari barat sampai ke timur. Karena kita semua berkumpul di satu tempat untuk sharing dan juga diskusi bersama. Rasa kekeluargaan, kedekatan sebagai satu keluarga armor siangsa, keluarga besar PMRK, Provinsi Flay. Kolaborasi atau kerjasama kita sebagai satu provinsi, juga mulai perlahan-lahan kita rasakan gaungnya di berbagai wilayah dan peropi tempat kita hidup dan berada. Kalau saya boleh gambarkan, maka semangat kita bagai lidah api yang berkobar-kobar, yang telah turun di atas diri kita masing-masing. Dan saya berharap semoga api itu terus menyalah dan berkobar dalam dunia kita di tengah keluarga dan masyarakat kita. Setelah kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Suster Inesorotlanan selaku provinsial sespes flores bagian timur, loka karya pun dimulai dengan tema Mendalami Spiritualitas Arnoldus Jansen di tengah keluarga dalam era digital. Dalam sesi ini, Paterianus Lobo SVD memberikan gambaran tentang perjalanan spiritualitas Pater Arnoldus Jansen dalam membangun karya misi. Iman yang radikal dan fundamental adalah hal yang dimiliki oleh Bapak Arnoldus Jansen dalam menghadapi tantangan-tantangan pada masanya. Demikian pula menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi para peserta loka karya, dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam keluarga di era milenial ini. Sesi kedua pada sore harinya yang dipimpin oleh Suster Inesorotlanan dan juga Suster Domi Tila Kilok SSP selaku koordinator umum PMRK, membahas tentang hal-hal atau realitas-realitas yang terjadi dalam kehidupan PMRK di paroki masing-masing dan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Dalam setiap sesinya, anggota PMRK diberikan kesempatan untuk sharing, untuk memberikan pendapat ataupun bertanya sesuai dengan tema loka karya tersebut. Lantas bagaimana kesan dan pesan dari para peserta ataupun pembina dalam kegiatan ini? Kita nantikan di video selanjutnya.